Intro 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 makanya kan yang gue sadar gue agak lemah di bagian dua hal ini ya gue harus mengasah itu jadi pada saat ini gue pake dominan gue atau gue naikin kan pada saat ini kan empat ini ada di biasanya dua yang dominan ya tapi tadi balik ke ceritanya sering Mbak Heri lu bilang lu ngerasa mungkin lu ada kurang di itu sebenarnya kalau kalau melihat sekarang gua gua tidak melihat itu kelihatannya lu kayak ya ramah-ramah aja bisa ngeblend sama orang Apakah itu sebenarnya lu cerita ketika dulu apa sekarang masih ngerasa kayak gitu juga sebenarnya gue nggak ngelihat nggak ngelihat lu nggak bisa ngeblend sama orang sih gitu tadi sekali lagi karena gue tahu hasil tes gue contoh lagi itu kan gue pakai DSC sebelumnya 2008 itu gue pernah juga pertama kali gue di psikotest psikotest dan di feedback itu gue punya word full pada IST atau apa ya itu intinya gue kekurangan gue adalah di stabilitas emosi kekurangan gue sadar gue sadar jadi situasi menekan yang gue jaga emosi gue bisa tetangkan gitu jadi kalau kondisi menekan kondisi tidak menyenangkan apa yang harus gue lakukan ini sebenarnya lu agak bongkar kartu juga nih gue sebenarnya nggak terlalu tahu juga ya kita-kita mungkin semuanya jadi lu sebenarnya dulu ya lu pernah mengalami masalah kurangan lu adalah emosi dan juga Steadiness tadi ya yang diwaktu-waktu emang dibutuhkan tapi karena lu mungkin udah lebih awal dari teman-teman udah ngikutin tes lebih awal lu jadi punya waktu lebih banyak juga untuk mengimprove betul karena tesnya kita lakukan dengan benar tesnya itulah ada apa adanya diri lu lu tahu sektor atau bagian mana yang lu harus diimprove oke dan pada saat tertentu nih cahaya misalnya gini di hasil tesnya saya menyatakan misalnya kekuatannya adalah mendirektif nah berarti kan lu pakai itu tuh kekuatan betul karena ada juga orang yang memang nggak bisa ngedirekt padahal butuh padahal butuh kerjaannya butuh mendirekt bener kak? betul dia butuh mendirekt jadi akhirnya kan dia harus punya apa ya kalau gua ngeliatnya tes tools itu adalah sebuah mirror sebenarnya itu tools yang seperti mirror tapi nggak 100% kita belum perlu juga nanya sama sekitar gua gua sering diskusi sama kalian-kalian semua gua sering diskusi juga sama pasangan gue oke dan itu tuh kayak terconfirm antara tools sama yang memang terjadi lapangan makanya kalau lu amatin proses rekrutmen di MUC itu kan nggak mempercayakan hasil tools doang tetapi gua selalu bilang amatin gitu pengamatan 6 bulan kita lihat hasil tesnya sesuai nggak gitu ketika itu sesuai ya orang 6 bulan sampai setahun itu kan nggak mungkin berpura-pura ya iya betul jadi gua nggak mau juga dari hasil tes itu langsung udah gitu ya cocok gitu coba kasih kesempatan apalagi kalau ada potensi-potensi biaya yang lain kasih kesempatan dan confirm bener nggak? kalau bener toolsnya mengatakan itu berarti kan di lapangan juga udah nggak serap ya udah dan itu juga memang ya kalau gua melihat Mbak Eri sudah cukup punya pengalaman untuk menganalisis ini ya hasil dari tipe kepribadian makanya lu selalu menegaskan ya bahwa hasil tes aja itu nggak cukup tapi perlu konfirmasi itu tadi ya dengan pengalaman kira-kira berapa bulannya? gue kalau dulu tuh ya kalau UFH gini memang kita agak butuh waktu ya karena kita kan banyak nggak interaksi langsung ya tapi kalau dulu waktu kita langsung full ketemu gitu itu sebenarnya bisa terpangpang sih 3 bulan aja udah kelihatan oke udah ketunjuk banget sih sebenarnya sebulan sampai 3 bulan tuh sebenarnya udah bisa ngeriat gitu tapi sejago-jago 3 bulan aja gitu sejago-jago yang menutupi diri 3 bulan tuh kalau interaksi yang intens itu udah kelihatan sebenarnya udah bisa oh ini konfirm 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 oh ini nggak konfirm nih kalau nggak konfirm kan kita cari lagi gitu lihat bagaimana dia kesehariannya memecahkan masalahnya ketika tabrakan sama beberapa hal yang tadi disampaikan di hasil tes toolsnya itu kan akan nanti kelihatan reaksi-reaksi nya dia ya kalau di kerjaan kan ya tujuan lo itu lo sebagai user atau pengguna jasa dari si SDM yang lo rekrut ya itu kan untuk melihat posisinya dia itu ya lo naruh orang drive man in the right place lah nah kemudian dalam 3 bulan atau kata-kata 6 bulan lo menganalisis ya kemudian ngobrol dengan usernya dia langsung itu sebenarnya apa yang lo akan lakukan ketika dalam 6 bulan itu orang tersebut misalkan lo tau ini kayaknya nggak cocok tapi dia kelihatan punya kemauan ya belajar ini nggak dari perspektif ini nggak dari perspektif lo sebagai HC aja sih perspektif gua misalkan sebagai karyawan yang gua juga tahu bahwa gua nggak terlalu cocok disitu tapi gua punya kemampuan untuk belajar itu gimana gitu gua tipikal orang yang satu ngasih kesempatan asal ada kemauan gua tipikal orang yang modal itu kemauan modal itu kemauan jadi kalau nggak pas tapi egornya kuat kasih kesempatan kasih kesempatan tapi ada juga nih gua nemuin banyak anak kasus mungkin ada kesalahan ya tadi gua bilang di awal sebuah denial bawa dirinya seperti ini dia tidak merasa passion itu nggak terlalu penting gitu ya sehingga masuk ke satu tempat ya katakanlah masuk ke MUC potensinya bagus orangnya mau berusaha tapi di satu titik dia nggak pas di tempat itu sepanjang masih punya kemauan dan memang karakternya positif gua akan bantu cariin tempat yang pas oke karena gua sebenernya sangat bahagia ya gua nggak tau ini karena gua human capital gua senang melihat orang berada dan tumbuh di tempat yang tepat buat dia jadi kayak tanah mana yang cocok untuk ini tanaman posisi mana posisi matahari matahari tapi kalau di tempat yang tepat ditunggu nya bagus banget oke oke sekarang pertanyaannya apakah lu pernah menemukan jenis orang yang kayak gitu ya sebenernya lu lihat di sisi tipe kepribadiannya sama pekerjaan tertentu itu tidak terlalu fit betul tapi karena kemauan kemauannya dia dia mau belajar memperbaiki diri tapi akhirnya jadi juga itu orang itu lu pernah punya pengalaman dia juga gak gua pernah menemukan juga ada ya tapi memang di sisi tipe tertentu dia mungkin tidak secepat orang yang memang tepat disitu gitu ya ada gitu mungkin orang yang tadi ini dia karena punya kemauan ya pada akhirnya dia mungkin akan ada satu titik jenuh karena lebih keras gitu nah gua kalau udah ketemu kayak gitu gua berusaha membantu dia mengencarikan tempat yang tadi balik lagi ke tempat yang tepat oke supaya dia gak lelah di perjalanan juga iya gitu ada satu titik yang pada akhirnya ketika dia dalam merasa ah terganggu nih gak profit sama ini ya kita coba opportunity di sekitar kita juga di lingkungan kita karena dia bagus kan iya gitu karena pada dasarnya dia bagus kita bantu cari atau kita alihin dia ke proyek-proyek yang menantang yang memang sesuai dengan titik oprimadiannya pembakatnya minatnya dan memang kemampuannya iya iya nah balik lagi nih mbak terkait kita kan di awal kan karena ngomongin terkait gimana kita menemukan passion sampai kita masuk ke dalam diskusi bagaimana kita harus punya kemampuan untuk mengenali diri sendiri nah ini hubungannya nih dengan mengenal diri sendiri kemudian kita jadi bisa menemukan jalan passion kita itu kayak gimana sebenernya kalau menurut gue ya bagaimana lu tahu apa yang lu nikmati itu bisa lu nikmatin kalau lu tuh gak pernah tahu lu tuh apa siapa gimana jadi maksud gue gini penting buat lu untuk tahu dulu kepribadian lu tuh tipikalnya apa bukan tipenya doang sih tapi potensi yang ada pada lu itu apa dan apa yang mesti lu improve sehingga lu mencari sesuatu sesuatu yang bisa lu nikmatin ya ya misalnya gini kayak gue dominan ya gue balik lagi gue contoh aja karena kita berdua doang yang gampang ya gue tipe dominan gue suka mengorganize karena gue suka mendirect memang perkara cara mendirectnya itu diterima orang atau enggak itu proses latihan di diri gue bukan berarti orang yang dominan itu langsung selta-merta langsung bisa jadi pemimpin yang bagus enggak ini tergantung dia ngasahnya kemana kalau dia mengasahnya kepada bosi bisa banget orang dominan bisa gak sebegitu pekanya loh sama orang lain tapi kalau dia dominan dan dia mengasah ke pemimpinan dia bisa menjadi pemimpin yang diterima menjadi pemimpin yang produktif gitu jadi akhirnya karena gue tahu ini tipe gue gue akan nemuin gue pengen kayaknya gue suka deh bidang kerja yang kayak begini karena karena itu ini ini gue banget gitu loh gue emang suka mengorganize gue kasih kerjaan yang mengorganize kalau orang lain bilang itu capek banget misalnya udah kerja di kantor kadang-kadang dipercaya megang wedding iya kan kalau orang betul lu nyari apa tapi karena suka suka mengorganize iya menikmati gitu nah begitu juga pada saat kita milih karir ini kita tahu kan ini kita nih apa nih kita kita suka ke arah mana nih gitu ada orang diperhati nih ada orang tipe ya tim gue lah misalnya rata-rata kan C nih gitu ya seneng makan data ada data seneng banget diolah seneng banget dikerjain jadi memang cocok untuk pekerjaan-pekerjaan itu karena bisa menikmati bagi orang yang suka dunia yang mesti pukal kepribadian influence gitu kan kasihan kalau dipaksain di posisi yang tadi harus di change misalnya pukal compliance yang pukalnya harus menganalisis angka gitu kan ketemunya cuma duyo sama laptop itu kan naksain diri sebenarnya mungkin dia lebih jauh berkembang ketika dia mulai menjajaki karir yang tadi yang mungkin lebih kepada marketing ketemu orang influencer maybe lu bayangin gak kalau gue dominan terus gue disuruh jadi PA personal assistant gitu yang gue tuh punya bener-bener yang harus ngurusin orang satu orang dan dia berposisi di atas gue gue hanya ngikutin maunya dia wah bisa cocok kan ntar lu malah jadi kayak bosnya dia ya iya itu ringgit jadi dipecat loh bentar akhirnya gue jadi gak kayak gak berbakat disitu kan gitu atau gue menjadi apa-apa gue jadi rumas gue kan dominan misalnya dominannya terus gue jadi humas yang harus mendengarkan dimar-marin orang gue gak jawab gitu kan susah juga kan ya mungkin orang dominan agak sulit itu masuk ke situ atau gue jadi customer service itu gak sulit tuh iya betul 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 gak sesabar itu gue maksudnya gitu berarti tadi ya hubungannya antara pencalaian passion dengan mengenal diri ini adalah kita jadi tahu potensi kita potensi kita dan kita jadi tahu tempat yang yang tepat untuk potensi kita tersebut pun kalau ada yang kurang-kurang kita juga tahu ya bahwa yang harus kita improve ada hal-hal tersebut dan kapan pakenya kapan pakenya karena lu juga walaupun lu dominan juga ketika lu butuh menurunkan dominasi lu lu akan naikin S lu mungkin kan betul ya kan teman-teman kalau masih mungkin ada yang kurang paham ya terkait dominan influence steadiness sama compliance itu nanti teman-teman bisa googling sendiri ya itu untuk memahami ya obrolan-obrolan kita itu gak sulit sih sebenarnya jaman dulu tuh sebenarnya ada yang itu loh jaman melankolis oh iya melankolis poleris itu empat juga ya itu empat juga cuma gua udah gak terlalu pakai referensi itu itu dari dulu ada karena emang selalu kayaknya selalu berkembang ya mbak ya iya iya variasi-variasi jenis testnya cuman memang gue tidak setuju sama segala test tools yang hanya melihat dari misalnya dari bentuk tulisan langsung terus kemudian langsung ditebak warna begini gitu terus kayak bentuk jadi jari kalau gua masih tetep eh hasil testnya di apa di konfirmasi nah gitu itu kalau kayak aneka tools apapun menurut gua tanpa konfirmasi tanpa pengamatan itu akan jadi judgement iya tipe test apa makanya konfirmasi itu penting ya dan dalam hal ini lo di posisi lo sebagai HC lo aja tidak hanya butuh apa informasi dari usernya si karyawan bahkan lu kan psikolog juga ya iya gua konsum psikolog satu lagi gua confirm sama orang-orang yang merekrut makanya pada dasarnya gua seneng banget rekrutmen cain pada saat gua rekrutmen at least gua ketemu orang yang gua rekrut semudian gua melakukan kan gua punya pengamatan tuh tipe-tipe nya gini nih kayaknya arah kecenderungan gini pada saat gua gali dia ke sini itu gua dapet test toolsnya ya tapi pada saat di tes itu tuh jadi kayak bisa ke confirm oh beneran diarahin jadi itu tuh gua seneng nah sekarang agak repot nih gua udah gak ikut rekrutmen kan iya tapi biasanya gua tek-tok nih ngobrol sama tim sih tadi hasilnya gimana atau bisa nonton recording juga kan sekarang gitu jadi kita punya kayak gini nih kemudian kalau dari sisi kitanya juga nih mbak ya orang yang ingin mencari kepribadian mengenali kepribadian mengenali kepribadian itu itu karena tadi ya karena gak sedikit orang yang menganggap gua ini udah kenal diri gua gua gak harus ikut disini itu tapi kapan saatnya orang-orang yang punya pandangan seperti itu harus berpikir ulang gitu bahwa ya lu bener-bener harus bener-bener memahami atau ikut mencari yang sebenarnya diri lu itu kapan waktunya gitu momen-momennya menurut gua momennya adalah pada saat kita kan perlu berkembang kita perlu berkembang kita perlu kita pasti ada ngerasa lah di jalan ini gua kok ngerasa gini keresahan lah lihat sih satu mulai ngerasa keresahan satu keresahan nomor dua deh yang pertama itu ketika lu mulai ngerasa ada kok ini udah bener belum sih kita bertanyakan nih langkah yang kita ambil iya udah bener belum sih yang kedua adalah pada saat muncul keresahan itu udah tanda-tanda memang lu harus kenal diri lu sendiri sih gitu gua yakin sih jadi generasi muda sekarang tuh pada saat jalanin karirnya jalanin apa kehidupannya dia suka mikir ini udah bener belum sih langkah gue oke makanya kadang-kadang dia lihat kanan kiri gitu kan melihat temen-temennya gitu kan sebenarnya sebelum lu melakukan itu pada saat udah muncul rasa itu kenapa sih lu gak dorong diri lu kenal diri lu sendiri dulu keresahan tuh kayak gimana sih mbak kayak contohnya apakah happy apa enggak bisa jadi bisa jadi itu tapi yang paling mudah buat anak muda adalah pasti punya pertanyaan di kepalanya ini yang gue jalanin udah bener apa belum terutama yang post-campus ya selesai dari university dia kan menapai ke karir nih dia pasti mikir ini yang gue ambil udah bener apa belum gitu karena kan pada saat kita mulai karir itu kita zero ya ibaratnya ya kita gak tahu ini udah bener apa belum ini sesuai apa enggak kita zero dan kita gak punya orang untuk sharing betul bisa jadi iya gak sih bisa jadi kita punya temen-temen kita yang juga dalam kondisi zero kita gak punya mentor juga ya kita gak punya mentor juga bisa jadi kan gak punya mentor berapa banyak sih anak Indonesia pemuda Indonesia yang difasilitasi oleh orang tua yang bisa ngebahas isu begini terus kemudian difasilitasi mentor-mentor senior-senior yang sudah duluan ngejajaki ini jadi maksud gue pada saat muncul satu pertanyaan di kepala lu bahwa ini udah bener dong sih karir gue ini udah bener dong sih langkah yang gue ambil gak ada salahnya menurut gue sebelum lu mengcopy perjalanan langkah temen lu ada baiknya lu kenal diri lu sendiri jadi jangan cepet-cepet ngeliat apa yang punya orang lain tuh harus feedin sama lu itu sih sering ya sering sering dialami banyak orang ya karena emang sekarang di media sosial apalagi ya kita ngeliat orang lain bukanlah begini kita kan langsung mikir kayak gue bisa nih kayak gue tipe begini juga nih cuma pake kayaknya atau ya Mbak Simen yang pake kayaknya kadang-kadang cuma ngerasa ini dua nih tapi gak pernah tanya ke dirinya sendiri juga iya 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 dan balik lagi Mbak ya terkait kita udah ikut tes misalnya kita udah ngakukan tes terus kepribadian gak tau hasilnya itu di awal tadi ya untuk kita bisa mengalahkan perasaan denial dan itu juga menurut gue gak gampang gitu betul itu seperti apa sih effortnya mungkin Mbak Aki bisa sharing pengalaman nya atau pengalaman temen-temennya yang lain ya tentang denial ya bagaimana kita ini ya kalau kata gue nomor satu dari terhadap apapun yang terkait sama denial adalah sebenernya kita harus nerima kita nerima diri kita apapun adanya diri kita kita tuh create by Allah Allah ceritain kita segala kekurangan dan kelebihan berdamai dulu sih sama segala kelebihan dan kekurangan yang ada dan gak boleh judge tipe kepribadian itu ada yang jelek karena Allah menciptakan manusia berbeda-beda Tuhan menciptakan kita berbeda-beda itu karena sebenernya memang tujuannya semuanya baik tapi value dan perjalanan hidup serta pandangan hidup kita yang bisa membuat kita menjadi sesuatu yang negatif bukan karena tipe kepribadiannya tapi value yang ada dalam diri kita pembentukan kitanya yang bukan membuat kita jadi negatif berarti gak ada tipe kepribadian yang lebih superior dari tipe kepribadian yang lain gak ada hidup tuh kan dinamika ya gak mungkin semua orang flat semuanya sama jadi kita harus terima dulu itu saling ngelengkapin berarti emang ya ada yang kayak gini dan kayak gitu kayak gue sama lu emang itu sama kan gak kita udah cocok berapa tahun sepuluh tahun kan jadi maksud gue terima dulu diri lu bahwa apapun adanya diri lu lu ceritaan Tuhan lu berharga lu punya kelebihan dan lu juga punya kekurangan terus yang kedua lu terima bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda tidak ada satu tipe kepribadian pun yang lebih umul daripada kepribadian yang lain semua saling isi pas lo tau itu dipakainya kapan gitu dipakainya gimana jadi gak ada alasan ya buat temen-temen untuk merasa inferior ya enggak dengan apapun hasil tipe kepribadian dan gak perlu dinay juga gak ada yang jelek yang jelek itu value kita ya kan kita udah bener belum value kita nih pemikiran kita udah positif apa belum nih sikap itu ada positif bukan tipe kepribadian tadi gue bilang kan orang dominan gak serta-merta bisa langsung jadi pemimpin yang baik untuk menjadi pemimpin yang baik dia mesti mengasah value-nya dia mengasah sikap dan mentalnya sebagai pemimpin lu juga pernah bilang ya tipe kepribadian itu remnya adalah value ini bisa dijelasin lainnya sih kenapa remnya itu adalah value gue gak bisa nyontohin tipe kepribadian lain ya karena gue bukan orang itu betul yang gue bisa cerita adalah tipe kepribadian dominan lu ya ya gue jadi gue harus cerita gitu kalau bukan apa karena gue gak bisa judge orang lain kan gue gak tau gue dominan kalau gue gak punya value yang positif mungkin gue akan menjadi tirani gak pakai perasaan semaunya ya self-centered aja menurut gue bener tapi karena value yang diajarkan orang tua diajarkan melalui pergaulan sosial gue meyakini bahwa kita harus pakai pooping lebih banyak dalam mendekar gitu lah bagi yang kan sebenarnya buat orang dominan pengennya directing mulu iya ini punan ya orang dominan di luar sana tapi ini saya rasakan ya iya bawahnya pengen directing tapi pooping untuk active list ini itu jarang dipakai padahal improvement banyak hal ideas itu mungkin bukan datang dari direct gue mungkin lebih banyak dapat karena gue dapet kidding jadi mendengar penting gue iya gitu jadi en Terima kasih.